Oke guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini, aku akan tutorialkan kepada kalian Hero tank yang bernama Atlas guys ya Jadi Atlas ini adalah hero tank yang sekarang udah gak meta guys ya Gak seberapa meta Tapi di 2-3 season lalu tuh meta banget guys Bahkan sampai first pick ataupun first band Dan di MPL season 5 itu guys ya Aku inget banget MPL season 5, 6 awal itu Dia tuh first pick banget guys Jadi semua game pasti ada Atlas guys ya Jadi hero ini GG banget dan aku jamin untuk ke depannya bakal meta lagi guys Entah kapan guys ya Mungkin season depan atau gimana gitu guys ya Jadi kalian moci banget belajar hero Atlas ini guys Oke, jadi akan aku tutorialkan cara mainnya, skill-skillnya Lalu emblem buildnya segala macem guys ya Oke, jadi gak usah lama-lama lagi kita akan langsung ke praktisnya guys ya Let's go Oke guys, sekarang kita udah sampe guys ya di praktisnya Jadi aku akan langsung tutorialkan hero Atlas ini guys ya Mulai dari pasifnya dulu guys ya Oke, jadi pasifnya Atlas Setiap kali dia mengaktifkan skill Nah, akan ada area SST sekitarnya tuh guys ya kalian liat Itu selama bertahan selama 5 detik guys Jadi kalian mau skill 2, skill 1 tuh akan ada Dan musuh yang ada di areanya selama 1,5 detik Nah, akan terkena efek beku gitu guys ya Ini kalian liat nih Jadi durasinya 5 detik Dan kalau musuhnya di dalam selama 1,5 detik Akan terkena efek SS gitu guys ya Dan itu gunanya adalah Meng-slow musuh Jadi musuh kena slow 50% movement speed Dan 60% attack speed guys Jadi gila banget guys untuk pasifnya ini Atlas guys ya Jadi kalian ini tugasnya kalau dengan pasifnya ini Mainnya kalian itu Itu guys, apa? Mepetin core-nya guys ya Supaya core-nya gak bisa gerak guys Gak bisa gerak dan gak bisa nge-hit Jadi pasifnya itu bener-bener Kalau kalian nempelin orang selama 1,5 detik Musuhnya akan nge-slow banget guys Baik movement speed maupun attack speed Oke, nah gitu aja guys untuk pasifnya guys Jadi simpel banget Sekarang kita akan bahas skill satunya Skill satunya ini juga simpel banget Dia itu kayak melakukan gempa bumi selama 3 kali guys ya Mukul tanah gitu guys ya intinya 1, 2, 3 Nah, tadi 3 kali damage Itu musuhnya terkena damage guys ya Damage 3 kali Dan ya itu guys Biasanya itu dikomunikasikan dengan pasifnya guys ya Nah, jadi nge-slow Jadi skill satunya intinya cuma gitu aja Itu gunanya biasanya untuk clear lane guys ya Untuk clear minion Dan juga nanti kalau udah kumpul sama ultinya Kan ultinya area tuh Nah, skill satunya bisa lebih sakit Dan juga bisa dikumpul dengan skill 2 Nanti akan aku tunjukkan guys ya Oke Nah, sekarang kita lanjut ke skill 2 nya Skill 2 nya dia tuh kayak Nah Gini guys ya Mengarahkan gini Dia langsung Intinya tuh dia kayak mengeluarkan gurita guys ya Jadi bentuk aslinya atlas ini gurita Gurita yang berada di dalam robot guys ya Jadi kalau kalian skill 2 Tubuh aslinya tuh akan keluar Nah Dan yang robot akan mengikuti guys Nah Kayak gitu guys intinya Dan waktu kalian mengeluarkan ini Kalian tuh mendapatkan 40% tambahan bonus movement speed Jadi Lari-larinya gurita ini semakin cepat guys ya Kalau dia keluar Nah Lalu atlasnya mengikuti guys Oke Dan jangan lupa pasifnya nyala Dan gak cuma itu guys efeknya Waktu kalian mengeluarkan gurita Oke Nah ini Ketika atlasnya masuk Dar Nah Musuhnya tuh terkena stun Dan terkena damage guys ya Jadi terkena stun Dan terkena damage Dan jangan lupa terkena pasifnya Ini yang gila guys Oke Jadi itu guys Kalau kalian skill 2 Dapat movement speed Kalau udah masuk Itu musuhnya terkena stun Dan terkena damage Dan tadi Aku kan Gak lupa jelaskan guys ya Yang kalian combo dengan skill 1 Itu gimana maksudnya Jadi skill 2 Kalau kalian lagi skill 2 guys ya Kalau kalian skill 1 Itu kalian bisa Dua-duanya melakukan skill 1 Nah Nah Plus stunnya Jadi damagenya tuh 6 kali Plus stunnya Plus lownya Jadi bakalan sakit banget guys Kalau kalian pake Combo skill 2 skill 1 ini guys ya Kita coba lagi Dar 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 Nah Jadi kalian bisa comboin gitu guys Jadi kalian bagi jalan nih Terus kalian skill 1 Terus masuk Jadi bisa combo kayak gitu Dan HPnya dari gurita dan atlas ini Sama guys ya Jadi kalau kalian Lihat ya Aku nelting Thor ya Kalau gurita yang diserang HP atlasnya juga berkurang Kalau atlas yang diserang HP guritanya juga berkurang guys Gitu guys ya Kita coba ya Nah Atas diserang ya Nah Guritanya juga berkurang Jadi berbagi HP yang sama Oke Dan tadi aku lupa jelasin guys ya Untuk pasifnya Tadi kelewatan guys ya Kalau kalian lagi aktifkan pasif Maksudnya pasif kalian keluar Itu kalian mendapatkan bonus defense Sebanyak 25% Sampai 60% Ya tergantung levelnya Jadi kalian kalau udah pasifnya keluar Jadi setiap kalian mengaktifkan skill guys ya Pasifnya keluar Itu kalian tambah alot guys ya Sintinya tambah alot Jadi kalian tambah keras Atlasnya itu guys ya Jadi GG banget guys Untuk pasifnya Dan ditambah lagi Ya ini lanjut ke skill 2 lagi Kalau kalian lagi ada di dalam posisi Terpisah gini guys Kalian tuh mendapatkan bonus defense 50% guys ya Jadi Bayangkan kalian dari posisi gini Plus ditambah Pasifnya Bayangkan seberapa alot Atlas kalian guys ya Jadi gila banget Kalau Atlas Skill 2 nya ini memang dibuat Untuk kabur tuh GG banget guys Jadi kalau kalian abis masuk-masuk Sekala macem Kalian skill 2 itu kalian gak akan mati guys Karena kalian bakal keras banget Sebanyak 85% lebih guys ya Dembag yang akan ditolak Jadi untuk kabur Bisa pakai skill 2 Jadi intinya kalau Atlas Udah pakai skill 2 guys Kalian barbar aja gak apa-apa Barbar masukin 5 orang gitu Gak apa-apa guys Bahkan kalau udah masuk Kalian bisa pakai ulti nya nanti guys ya Oke Jadi gitu aja guys Untuk skill 2 nya Sekarang kita akan langsung bahas Ke ulti nya guys Jadi ulti nya Atlas Itu kayak smackdown guys ya Smackdown musuh John Cena guys ya Smackdown musuh seperti ini Nah Mengulangkan rantai guys ya Lalu kalian bisa Arahkan Nah Lalu di smackdown Oke Jadi waktu kalian Mengulangkan rantai tadi tuh guys ya Musuhnya terkena damage Dan waktu Nah rantai gini guys ya Dan waktu Turun ya Turun di tanah Itu kena damage lagi guys Dan itu lebih sakit Oke Jadi GG banget Untuk skill ulti nya Dan Nah Kenapa skill ulti nya ini bisa ditahan guys Nah Kalau ditahan Itu kalian akan semakin jauh Ngelempar musuhnya guys Lempar jauh Semakin jauh kan Nah Tapi kalau kalian langsung lepas guys ya Gini misalnya Ntar Mati semua Layla nya guys ya Kita coba Hidupkan lagi Kalau kalian langsung Ini guys Langsung keluar kan Nah langsung kayak gini Nah bisa cepet Tapi gak bisa jauh guys Jadi kalau kalian langsung ya Itu bisa cepet Tapi gak bisa jauh Kalau kalian Lamain Itu bisa jauh Nah Tapi jangan sembarangan lamain guys Karena musuhnya tuh bisa kabur guys ya Jadi kalau kalian kayak gini Nah kalau musuh keluar dari Radius area Itu guys Area nya Rantai nya tuh Ulti nya gagal Jadi rantai nya tuh putus guys ya Jadi kalian gak Jangan lama lama gitu guys ya Ulti nya jangan lama lama Oke Nah sekarang kan tunjukkan guys ya Kombo Ulti nya Jadi ulti nya ini adalah Skill utama dari Atlas ya Bisa dibilang Dan ada banyak kombo Untuk melakukan ulti nya guys Oke Jadi kombo yang pertama Ya Gini guys Kombo yang pertama Kalian bisa pake flicker Jadi Kalau kalian lagi disini ya Biar gak kelamaan Kalian bisa langsung flicker ulti Flicker ulti Nah gitu guys Bisa langsung flicker ulti Kalau kalian fast hand Kalian bisa lebih cepet lagi guys ya Jadi kayak gini Biar langsung cepet Musuhnya tuh gak sadar gitu guys ya Tapi jangan lupa Ulti ini bisa di purify guys Jadi hati-hati Nah ada kombo lagi Kombo nya adalah yang kedua Kayak gini guys Kalian pake skill 2 dulu Jadi kalian dari rumput ya Kalian dari rumput Untuk kombo biasa Itu kayak gini guys Jadi kalian Tunggu musuhnya ke stun dulu Jadi kalian skill 1 Ngestun Baru ulti Nah Gitu guys ya Tapi ada kombo yang lebih cepat ya Kalau kalian kayak gitu kan Kelamaan guys Kalian nunggu Guritanya menyatu dulu kan Itu kelamaan banget Ada kombo lain nih guys ya Yang bisa dilakukan adalah seperti ini Kalian skill 2 Langsung pencet ultinya guys Dar Nah Jadi itu rahasia atlas guys ya Kalau kalian Habis skill 2 Lalu kalian langsung pencet ultinya Sebelum guritanya masuk Itu guritanya akan langsung masuk guys ya Langsung masuk Langsung masuk itu seperti ini masuknya guys ya Kalau kalian lihat ya Belum masuk nih Ulti Dar Nah langsung masuk Dan musuhnya kena stun langsung guys Nah langsung skill 1 Kombo nya kayak gitu guys ya Habis ulti Kena Skill 1 ini Jadi gitu guys Untuk skill 2 nya tuh gigi banget Nah untuk kombo ketiganya Kalian bisa pake ini guys Skill 2 ya Skill 2 Flicker Langsung skill 1 Nah gitu guys ya Biar lebih cepat untuk Itu guys Mencapainya Mencapai musuhnya tuh Dimana tuh bisa lebih cepat Kalau kalian pake yang kombo barusan guys Aku paling suka pake kombo barusan guys ya Jadi kalian bisa skill 2 Lalu kalian Gitu guys Flicker Lalu langsung ulti Gini guys Skill 2 Flicker ulti Nah gitu guys ya Jadi terserah kalian mau pake kombo yang mana Semuanya suka-suka Tergantung situasi banget guys ya Kalau kalian jalan deket ya gak perlu flicker kan Ya Tapi yang kombo yang paling sering dipake adalah Yang kombo kedua guys Gini tadi guys Langsung nyatuin pokoknya ya guys ya Nah Nyatuin gini Lalu skill 1 Dan musuhnya terkena pasif Jadi musuhnya gak bisa gerak Jadi kombonya kayak gitu guys ya Pokoknya atlas Kalau udah Kenain musuh ulti 5 orang Lalu skill 1 Wah Itu udah gak bisa gerak 5-5 nya guys ya Selesai ulti pun Mereka akan terkena seluruh Sesuai dengan pasifnya tadi guys ya Oke Jadi gitu aja guys Untuk tutorial atlas kali ini Semoga membantu guys ya Sekarang kita akan langsung Jelaskan guys ya Mulai dari emblem Skill Spell Build Dan lain-lain guys ya Oke jadi gak usah lama-lama lagi Let's go Oke guys Sekarang kita udah sampe di emblemnya Jadi untuk atlas ini guys ya Aku bagi jadi 2 tipe guys Tipe yang pertama adalah Tipe full tank Tipe full tank ini digunakan Kalau kalian bener-bener gak ada Fighter yang keras guys ya Jadi kalau Kiri kanan kalian tuh One-one sama Body misalnya ya Kan gak ada tanknya gitu guys ya Jadi kalian bisa pake emblem tank yang kayak gini guys Jadi 3 di HP 3 di cooldown Lalu pake yang ini Ini sakit banget untuk rusuh Tapi untuk Light game Atau untuk buka-buka warnanya tuh Kurang enak guys Karena kalian gak ada movement speed Ya seperti yang kalian tau Tadi atlas tuh sangat butuh movement speed Untuk skill 2 nya ya guys ya Biar cepet mencapai musuh Mencepet kumbu Jadi Untuk yang Lebih agresif guys Kalian pake emblem support Ini digunakan Kalau kalian udah ada tank ya Misalnya Offline kalian itu Uranus Nah kalian pake emblem support Gak apa-apa guys Jadi 3 di movement speed 3 di regen Lalu pull yourself together Karena atas ini Sangat butuh flickernya guys ya Jadi kalau pake pull yourself together Ini bagus banget Nah dimana Kalau kalian pake emblem ini guys Ya flicker lebih cepet Dan lari kalian lebih cepet ya guys ya Movement speed kalian lebih cepet Sehingga kalian tuh open warnanya Bisa lebih enak Kalau kalian pake emblem yang ini guys Oke jadi ada 2 ya Lalu untuk battle spell nya Aku wajibin banget Kalian pake flicker guys ya Gak ada yang lain Seperti yang tadi aku tunjukkan guys ya Kumbu-kumbunya tuh pake flicker Enak banget guys ya Jadi wajib banget kalian pake flicker guys Untuk build nya ya guys ya Aku saranin kalian Ada 2 Jadi ada 2 build ya Kalau yang kalian tadi tank ya Seperti yang tank tadi Kalian bisa pake sepatunya yang ini guys Jadi kan kalau kalian main tank Itu kan Maksudnya emblem tank guys ya Itu kan gak ada movement speed guys Jadi kalian wajib pake rapid boots Karena atlas ini sangat butuh movement speed Untuk skill 2 nya untuk buka war Ya Jadi kalian wajib pake yang rapid boots Kalau kalian main yang Tipe support Ya emblem support Kalian bisa pake ini gak apa-apa Talk boots Atau yang warrior boots Ya Lalu untuk item nya Kalian item kedua Bisa langsung pake ini guys Emblem apa Roh marah ini guys ya Gunanya apa Untuk cooldown Dan juga untuk movement speed Lalu kalian item kedua Kalau aku sukanya pake fleeting time guys Ya gila banget guys ya Walaupun kalian tank Kalian bisa pake fleeting time Karena ulti kalian tuh Ah pokoknya gigi banget lah ya Ultinya tuh ya kan Kalian udah liat guys ya Inti dari kekuatan atas Adalah ultinya guys Untuk selanjutnya Kalian bisa pake item tank Terserah guys ya Terserah banget Tapi yang wajib mungkin Aku pake saran ini guys Dominant ice Seperti yang kalian tau Pasifnya udah ngeslow Plus dominant ice Gak akan gerak guys ya Kor musuh guys ya Kalau ditempelin atlas guys ya Oke Nah Kalau kalian pake emblem support guys ya Kalian bisa pake fleeting time It's okay Maksudku Kalau kalian pake emblem support Itu kalian bisa Buat tank dulu guys Sebelum fleeting time Kalian bisa pake emblem Item tank dulu Misalnya immortal dulu Atau apa gitu guys ya Karena kalau kalian fleeting time dulu Kalian bisa empuk banget gitu guys Jadi kalian gak bisa ngetankin Tapi kalau kalian pake emblem tank Kalian bisa langsung fleeting time Gak apa-apa Karena kalian udah ada emblem tank Jadi lebih keras gitu guys Jadi penjelasannya seperti itu guys Untuk emblem, spell, dan buildnya guys Oke Jadi gitu aja guys Untuk tutorial atlas kali ini Semoga membantu guys ya Buat yang mau request Langsung aja terus di kolom komentar Jangan lupa subscribe guys Supaya channel ini terus berkembang Karena kalian Dukungan kalian tuh sangat dibutuhkan guys ya Oke Jadi thank you for watching guys ya See you on next video Jangan lupa subscribe